Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini kita memasuki materi bahasan tentang puasa Puasa mengembalikan hak tubuh untuk mendapatkan keadilan Allah SWT menciptakan manusia itu secara serius Dalam bentuk yang terbaik dan seimbang Nah bisa kita lihat bahwa apakah kamu mengira Bahwa kami maksudnya Allah menciptakan kamu secara main-main saja Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Nah ini bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Selanjutnya disebutkan di dalam Atin ayat 4 Bahwa sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Yang telah menciptakanmu Lalu menyempurnakan kejadianmu Dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang Ini di dalam surat Al-Nivitar ayat 7 Poin selanjutnya adalah bahwa Allah menciptakan semesta pun secara serius Tadi manusia sekarang semesta Secara serius kemudian secara canggih dan seimbang Ini bisa kita lihat juga di dalam Al-Quran surat Al-Ambiyah ayat 16 Kami tidak menciptakan langit dan bumi Serta segala apa yang ada di antara keduanya Dengan main-main Artinya memang serius Penciptaan semesta Kemudian Maka tanyakanlah kepada mereka Apakah mereka manusia Lebih sulit penciptaannya Ataukah selainnya Maksudnya langit, bumi, dan lainnya Yang telah kami ciptakan Sesungguhnya Kami telah menciptakan Bapak mereka Adam dari tanah liat Ini di dalam Quran surat As-Safa'at ayat 11 Dia juga yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Kemudian Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih Ketidakseimbangan Artinya memang semua seimbang Sedikit pun Maka lihatlah sekali lagi Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang Dan Allah telah meninggikan langit Dan dia telah meletakkan neraca keseimbangan Adil ya Agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan tersebut Jadi segala sesuatu yang seimbang Kemudian dilampaui tentu ada akibat atau dampaknya Poin selanjutnya adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberlakukan hukum-hukumnya Sunatullah Kemudian hukum alam atau hukum fisika Untuk apa? Untuk memastikan semesta tetap seimbang Nah sebagai sunatullah Nah sebagai sunatullah hukum Allah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan atas ketetapan Allah atau sunatullah tersebut Dan tidak pula akan menemukan penyimpangan bagi ketetapan Allah itu Pada poin keempat kita akan melihat bahwa sunatullah tentang makanan Nah ini berhubungan dengan puasa Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupannya Termasuk dalam masalah makanan Islam memberikan syarat bahwa makanan haruslah memenuhi dua syarat Yaitu halal dan toyib atau baik Wahai manusia Makanlah sebagian makanan di bumi yang halal Lagi baik Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan Sesungguhnya Ia bagimu merupakan musuh yang nyata Nah kemudian halal berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan Dan didapatkan dengan cara yang benar menurut syariat Sedangkan toyib Baik yaitu baik untuk tubuh Tubuh kita Manusia Dari sisi jumlah Kemudian dari sisi frekuensi makan Dari sisi juga kandungan gizi dan lain-lain Nah ini kita juga bisa lihat bahwa Makan serta minumlah Tetapi jangan berlebihan Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Kita juga bisa melihat bahwa Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu Janganlah melampaui batas Yang menyebabkan kemurkaan akan menimpamu Siapa yang ditimpa kemurkaanku Maka sungguh binasalah dia Sesuatu yang melampaui batas Nah pada poin selanjutnya Puasa Ramadan hanya untuk orang yang telah beriman agar bertakwa Puasa Ramadan hanya diwajibkan atas orang-orang yang secara teori telah memahami tentang kehidupan Dan hukum-hukum atau sunnatullah yang berlaku di dalamnya sampai tingkatan yakin atau beriman Sehingga setidaknya telah meyakini rukun iman Puasa tadi Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Nah dengan berpuasa selama bulan Ramadan Berlandaskan teori tadi Sampai pada tingkatan yakin atau iman Diharapkan agar kita menjadi terlatih atau bertakwa Untuk apa? Untuk menerapkannya selama 11 bulan ke depan Melalui puasa-puasa sunnah Poin selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh secara fisik dengan menjalankan puasa Ramadan Menurut penelitian Tubuh akan mencerna makanan selama 8 jam setelah kita makan Energi yang dialokasikan untuk mencerna Untuk mencerna makanan tersebut itu mencapai 60% dari energi yang dibiliki oleh tubuh Sehingga untuk beraktifitas seperti berpikir, bekerja, tidur, dan lain-lain Tubuh hanya memiliki 40% energi yang tersisa Baik, saya bagi menjadi pola makan sehari-hari Kita lihat jam 7 sarapan pagi sampai pukul 14 Artinya tubuh melakukan aktivitas kerja, tidur, berpikir, dan lain-lain Hanya dengan 40% energi tadi Kemudian selanjutnya Belum sempat tubuh kita full energi Pada pukul 13 biasanya kita sudah makan siang Sehingga sampai pukul 21 Karena hitungan tadi 8 jam tubuh beraktifitas lagi Hanya dengan 40% energi Selanjutnya Belum sempat lagi tubuh full energi Pada pukul 20 Pukul 8 itu sudah makan malam Sehingga sampai pukul 4 pagi Tubuh hanya beraktifitas dengan 40% energi Jadi Dengan pola makan biasa Praktis tubuh kita itu beristirahat dari kegiatan Mencerna makanan itu hanya selama 3 jam per hari Yaitu dari pukul 4 sampai dengan pukul 7 Dimana kita sudah sarapan pagi lagi Atau dengan kata lain selama 21 jam per hari Tubuh melakukan aktivitas hanya dengan 40% energi Nah Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Jasadmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan Poin selanjutnya adalah Pola makan ketika kita puasa Pukul 4 kita makan sahur Kemudian pukul 12 sampai pukul 12 8 jam tadi kan hitungannya Tubuh melakukan aktivitas kerja Tidur berpikir dan lain-lain Hanya dengan 40% energi Selanjutnya Selama kurang lebih 6 jam Dari pukul 12 sampai pukul 6 Itu kita berbuka Itu tubuh beristirahat dari aktivitas mencerna makanan Biasanya kan kita isi terus nih ya Atau dengan kata lain Tubuh dapat melakukan aktivitasnya dengan full energi 100% Dari jam 12 tadi Nah Sejak berbuka puasa Pada pukul 18 Pada pukul 6 Sekitar pukul 6 Sampai pukul 2 Itu tubuh melakukan aktivitas mencerna makanan Selama 2 jam Dari pukul 2 Sampai jam 4 sahur Tubuh kembali beristirahat dari aktivitas mencerna makanan Jadi Dengan pola makan ketika berpuasa Tubuh kita pada dasarnya dapat beristirahat dari kegiatan mencerna makanan Sehingga apa? Dapat beraktivitas dengan full energi selama 8 jam per hari Lebih lama 5 jam dibandingkan ketika Kita dengan pola makan biasa Dan Di dalam surat Al-Baqarah 184 Dan berpuasa itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Kalau kita lihat di hari hasil penelitian Itu 10 hari pertama puasa Ramadan Itu terjadi detoksifikasi pada tubuh Kemudian 10 hari kedua puasa Ramadan itu Terjadi rejuvenasi atau permajaan atau pembaruan pada tubuh Itu teman-teman dari kesehatan Paham itu Kemudian 10 hari ketiga puasa Ramadan Tubuh dalam keadaan Homeostasis atau stabil Pada kondisi inilah dimungkinkan untuk memahami Al-Hikmah Atau makna yang mendalam dari Al-Quran Yang dibawa oleh Malaikat Jibril A.S. pada malam Laylatul Qadar Jadi artinya memang tubuh kita betul-betul siap untuk menerima itu Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulat Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat Dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar Quran Surat Al-Qad Ayat 1 sampai 5 Demikian Terima kasih Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh